Halo selamat datang kembali di channel youtube saya Jijak Pemburu Jambi apa kabar kalian semua sahabat-sahabatku dimanapun berada di belahan dunia manapun kalian berada semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dilapangkan resikinya dan dimurahkan oleh Allah SWT urusannya amin oke kawan-kawan ini memenuhi permintaan dari subscriber saya ada dua subscriber saya ini ya berkomentar di video saya sebelumnya katanya namanya bank adriansah 777 ya beliau ini meminta bank lebih detailnya gimana cara bikin jebakannya ya ini saya tidak buatkan yang lebih detail ya karena ini sudah jadi nanti akan saya tunjukkan cara kerjanya saja ya dan cara memasang umpannya karena ada juga subscriber saya yang bertanya ini namanya bang ramadhani ekasaputra halo bang ini beliau ini bertanya cara kaitkan umpannya cara kaitkan umpannya gimana bang cara kaitkan umpannya gimana ya coba buat yang lebih detail lagi ini akan saya tunjukkan nanti caranya bagaimana memasang umpannya di dalam lubang ya sebenarnya sudah ada ya di video saya sebelumnya cara membuat jerat ini ya tapi mungkin beliau ini yang berdua ini belum ketemu ya ini akan saya buatkan nah ini penampakan jeratnya lubang ya sebelumnya sudah kita gali lubang setelah lubang ini kita tancap eh sebelum lubang kita tancapkan ini dulu ya jangan lupa menancapkan ini supaya tidak retak tanahnya ya kita tancapkan dulu baru kita gali lubang kalau gali lubang dulu baru ditancapkan biasanya ini retak kurang kuat kalau retak makanya sebelum gali lubangnya tancapkan kayunya ini dulu kayu cabang ini ya ini seperti cabang ketapel setelah itu ini selingnya ini kalau untuk lebih kuatnya ini dari tali rem motor ya nah ini talinya ini boleh disambung dengan tali plastik karena monyetnya kalau kena ini tidak sampai menggigit disini ya dia hanya menggigit di dekat tangannya sini saja nah setelah itu ini baurnya ini fungsinya untuk menarik ini ya menarik tali nah kita tancapkan disana tancapkan disana ya nah umpannya ini ini ya ini ada kayu kayu kecil ini untuk penahan picunya ini ini ada picu coba saya lepaskan dulu ya picunya nah picunya itu seperti ini nah ini saya buat dari besi ya supaya lebih kuat nah misalkan disini nah ini picunya untuk menahan ini ya nah nah begini ya guna picu ini tadi kita sangkutkan disini di kayu ini ya kayu yang capang seperti ketapel ini nah setelah itu kita tahan dengan kayu kecil ini ya yang ini sudah ada tali nah tahankan kesini nah ini ini nanti akan kita lingkarkan disini di pinggir lubang seperti ini ya nah setelah itu kita tutupi dengan tanah ya ini ada tali kecil disini tali ini untuk menari ini ya ini jika monyetnya mengambil umpan di dalam maka tali ini akan tertarik dan kayu ini akan turun dan picunya akan terlepas kira-kira seperti ini ya nah jika dia menari ini maka ini akan terlepas ya nah ini akan lepas coba kita tarik nah seperti itu ya nah cara memasang umpannya seperti ini ini kita lepaskan dulu ini susah lepas sudah lengket cara memasang umpannya ini ya kali ini ada penahan di dalam ya nah ditahan seperti ada kayu lagi seperti ini kita tancapkan di dalam karena ini sudah saya pasang nah kira-kira seperti ini kayunya fungsinya untuk menahan tali umpan ini ya nah sekarang saya akan pasang umpannya ya oke ini umpannya akan kita ikatkan ini untuk pemancis kita iris-iris seperti ini untuk pancingan di luar ya kita letakkan di pinggir-pinggir lubang ini supaya monyetnya nanti nampak umpan yang di dalamnya ini umpannya akan kita ikatkan nah caranya seperti ini ya nah ini sudah seperti tali jerat kita pasang nah jadinya seperti ini ya nah ini ya umpannya di dalam saat monyetnya mengambil umpan ini maka ini akan tertarik seperti ini kira-kira ya nah nah jangan lupa ya ada kayu penahan di dalam ini kayu seperti ini tadi nah oke sudah cukup jelas sepertinya jika ada yang perlu ditanyakan silakan komentar di bawah ya nah ini sudah terpasang ya jangan lupa talinya ini ditutupin dengan tanah ya supaya monyetnya tidak curiga nah ini ditutupin dengan tanah tutupin semuanya ini oke terima kasih sudah menyaksikan video saya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.